Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته لا شك في ذلك وخلق الله سبحانه وتعالى أيضا الثواب والعقاب فمن عبد الله حق عبادته يستحقها الثواب ومن عصى الله فيستحق العقاب وهذا الجزاء أما من يعبد الله يقول لا أريد الجنة ولكني أريد أن أبتعد على النار هذا لم يريد أن السلف شيء من هذا أبدا لم أسمع بهذا من قبل ولكن الإنسان يطمع في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة لن أدخل بعملي أو قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا يتغمد لله برحمته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلمنا كيف ندخل الجنة وأيضا أمرنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أسألوا الله لي الوسيلة فإنها لا تنبغي لعبد من عباد الله إلا عبد يعني هو يقصد واحد فأرجو أن أكون أنا هو فسألوا الله لي الوسيلة يعني أدعو الله لي أن أصلها إلى هذا المقام المقام المحمود فأما الزهد عن هذا فهذا غير صحيح وغير والد أبدا فالإنسان يعبد الله ويدعو الله أن يرزقها في الجنة وإضاء الله سبحانه وتعالى وإضاء الله الفردوس الأعلى من الرجنة واليبعيده عن النار أما يبعيده عن النار ولا يريد بدارك الجنة لا أعرف شيء من هذا البدن عن السلام Para pemirsa Lufkan TV dimanapun anda berada Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Jawaban dari pertanyaan tadi Jawaban dari pertanyaan tadi Jadi beliau mengatakan bahwa Allah SWT Memerintahkan kita Menciptakan kita untuk beribadah kepadanya Dan Beribadah kepadanya Dan Allah SWT berjanji Bahwasannya orang yang beribadah kepadanya Akan mendapatkan Pahala di sisi Allah SWT Dan pahala itu adalah surga Dan dijauhkan dari api neraka Jadi mendapatkan surga Dan dijauhkan dari api neraka Itu konsekuensi Konsekuensi dari sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang Seorang hamba Ada pun Jadi kalau seorang hamba itu Beribadah kepada Allah Kemudian dia mengatakan Saya tidak kepikiran surga Yang penting saya itu jauhkan dari neraka Tidak ada contohnya dari para ulama salaf Selama setahu saya Kata beliau tadi Yang mengatakan Atau yang berbuat Bersikap semacam Semacam itu Rasulullah SAW Sendiri mengajarkan kembali kita Yang ini bahwa kita itu mengharapkan surga Dengan rahmat dari Allah SWT Perhatikan Beratikan Tadkala beliau SAW mengatakan Tidak ada seorang pun yang masuk dengan amal perbuatannya Para sahabat kemudian bertanya Tidak pulang jenengan ya Rasulullah Maka beliau mengatakan Saya pun tidak Kecuali Allah merahmati aku dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita Supaya kita memintakan untuk beliau Dan wasilah itu adalah satu tempat Yang tidak layak bagi seorang pun Di muka bumi ini Kecuali hanya untuk satu orang Dan orang itu Dikatakan oleh beliau Saya berharap Saya lah Jadi orang Orang tersebut Makanya Jadi kita Jadi beramal soleh Jadi mengharapkan Pahala diri Allah SWT Mengharapkan kebaikan diri Allah SWT Dan kebaikan itu Wujudnya adalah Dimasukkan ke dalam surga Dijawakan Jadi dari Jadi adalah Jadi saya Jadi Allah SWT Allah SWT Atau Yaitu Ya Tisir Seorang Ya Tisir Ya Tidakit Enhani Ya 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 Allah'u'ma yasakal jenna وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ الْنَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب الله سبعاً أن يرفع درجتنا في المهديين ويسكننا فردوس الأعلى من الجنة ليس فقط الجنة بل أعلى درجات في الجنة وهذه هو السنة وَلَيْهَا زُّهَدْ في أَلُّ عَلْنَارِ طيب beliau menambahkan satu jawaban jadi bahwasanya salah satu diantara doa yang sering dipanjatkan oleh beliau adalah محبت الله سبعه وَتَعَلَى anda ingatkan, masukkan ke dalam surga اللهم إِنِّي أَسْأَلُوْا جَنَّةِ يَا أَلَى يَنْيَا أَلْopleَدكُونَ هَثُهُهُهُهُهُهُهُ؟ أَنْ أَأْتْأْرِهِ أَبِي NERَاها beliau juga menjadrikan kepada kita untuk mohon kepada Allah سبعه وَتَعَلاَ masuk ke dalam ke dalam surga bukan sekedar surga tapi telah men sorry Francisco فرضوص market Tertinggi, bukan sekedar masuk ke dalam Surga, makanya tidak benar kalau kemudian Orang itu merasa tidak penting Masuk ke dalam surga, yang penting jauhkan Dari neraka, tapi kita berharap Untuk mendapatkan rahmat dan keagungan Dari Allah, berupa masuk ke dalam surga Dan disauhkan dari neraka Allah